Bismillah Menyusahkan Anda kalau punya musuh Rasanya bagaimana Pak? Ketika ketemu musuhnya Sakit hati Pak Sehingga Jangankan ketemu orangnya Ketemu sandalnya saja Sakit hati Ini kok ada disini Akhirnya ketika masuk masjid Disini ada orang Satu yang dia musuhi Dicari dulu Mana orang itu? Dia yang paling belakang Baik saya cari tempat yang paling depan Jadi imam Karena musuhnya paling belakang Musuhnya di ujung sebelah kanan Dia cari tempat yang paling kiri Pokoknya jangan sampai ketemu Itu orang kalau baru punya satu musuh Coba Anda bisa bayangkan Andai kan di musjid ini Ada sepuluh musuh Anda Kira-kira yang mana? Mau duduk dimanapun serba salah Di depan ada si A Di sudut kanan ada si B Di sudut kiri ada si C Subhanallah Maka bagi seorang pengusaha muslim Musuh satu kebanyakan Kawan seribu masih kurang Karena kita gak bakalan nyaman Ketika punya musuh Musuh dalam urusan dunia Karena itulah hadirnya Yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Agar Bisnis yang kita lakukan Tidak menjadi sumber masalah Ketika di akhirat Maka prinsip penting Yang boleh kita tengankan adalah Jangan sampai mu'amalah yang kita lakukan Berujung pada sengketa dan permusuhan Karena itu Nabi ajarkan Jadi hamba Allah yang lebih mudah Ngalah lebih baik Sampai beliau kasih janji Aku jamin seseorang bisa mendapatkan rumah di tengah surga Bagi mereka yang meninggalkan sengketa Meskipun dia berada di pihak yang benar Masya Allah Tanah di tengah di Noyo Berapa? Per meter berapa? Di Noyo Dua setengah Jantung kota Malang itu di mana? Tanah yang paling mahal di Malang berapa Pak? Bisa sampai 4 juta per meter ya Bisa jadi Bisa sampai 7 Barangkali bisa jadi Anda tidak memiliki Tanah kaplingan Di tempat yang mahal di Malang Semoga nanti bisa memiliki Tanah kaplingan di tempat yang mujur Pak ya Di surga Allah subhanahu wa ta'ala Sarannya berat Siap meninggalkan sengketa Meskipun berada di posisi yang benar Ringan atau berat ini? Berat Subhanallah Karena itu Nabi SAW Ngasih janji yang indah Bagi mereka yang meninggalkan sengketa Padahal dia di posisi yang benar Karena itulah Islam mengajarkan Setiap transaksi yang berpeluang Menghasilkan sengketa Dilarang dari awal Contohnya Jual beli najas Jual beli najas itu gimana? Saya kasih contoh Jual beli najas berpura-pura menawar Padahal tujuannya bukan untuk menawar Tapi untuk ngapusi, nipu Ada orang Butuh duit Jual rumah Ditulis di depannya BD dijual cepat Butuh duit dijual cepat Hubungi nomor telepon BU atau BD? Oh BU Kalau malang BU ya Lalu anda Merasa tertarik Wah ini mumpung ada orang yang butuh duit Ditilpon Berapa harganya dibuka pak? 700 juta Kalau 400 gimana? Enggak bisa Ya sudah 450 Enggak bisa Pokoknya 700 Anda tutup telepon Setelah itu anda kerjasama dengan kawan-kawan anda yang lain Tolong kalian bergantian telepon ke nomor ini Tawar rumahnya dibawah 450 Orang satu nawar Gimana kalau 400? Oh gak bisa Kalau 350 Orang kedua gak bisa 300 200 150 Ini yang paling nakal ya Dulanan kalau kayak gini Selesai mereka semuanya nawar Anda kembali nilpon Gimana pak? 450 boleh gak? Mungkin dia berpikir Dari sejak anda nilpon Sampai sejak anda nilpon lagi Belum ada yang nawar di atas itu Ya sudah lah akhirnya diserahkan Padahal kawan-kawannya ini Sekongkol Untuk kemudian menawar dengan harga yang lebih murah Model seperti ini Namanya transaksi Najaj Mereka yang berpura-pura nawar tadi Disebut dengan Najaj Disebut dengan manusia Najaj Orang yang melakukan transaksi Najaj Ada informasi yang saya dapatkan Bahwa metode seperti ini Disarankan oleh salah satu motivator terkenal di Indonesia Namanya Pak Tung Desem Waringin Jadi kalau kamu mau mengakuisi si perusahaan-perusahaan yang sudah mulai turun Gunakan metode ini Kemudian tawar Pastikan tawaran anda gagal Setelah itu ajak kawan-kawan anda yang lain Ikut menawar Ini kalau ngerti gimana pak? Dia pasti marah Saya kok ditipu kayak gini Baik saya gak jadi jual Padahal duitnya sudah ditransfer Akhirnya terjadilah Sengketa Kalau orangnya gak ngerti gimana Kalau orangnya gak ngerti di dunia Nanti diberitahu oleh Allah di akhirat Pilih mana? Dunia atau akhirat? Dan tentu akan lebih rumit ketika urusannya sampai ke akhirat Kurang lebih seperti itulah Islam melarang transaksi seperti ini Karena ini bisa memicu sengketa di kalangan kaum muslimin